Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel di kerdekaan selamat siang teman teman semoga sehat selalu dan barokah hidupnya ini ayam saya yang kemarin bulan november kalau tidak salah bulan november tanggal 12 tanggal 12 ini di dalam rumah makanya agak gelap karena kemarin di luar di luar rumah itu kedinginan ayamnya pas waktu masuk musim hujan jadi saya masih ingat sore-sore itu ayamnya pada kedinginan semua jadi pada ini ya apa ini namanya tidur berdiri tidur berdiri nah oke ini sudah masuk usia dua bulan ya jadi 12 november kita beli doc berarti umur ke-12 desember itu umur satu bulan 12 januari berarti dua bulan ini hari apa ya saya lihat dulu 9 ya 9 januari 9 januari ya katakanlah dua bulan ini bobotnya rata-rata sudah 6-7 ya 2 bulan 6-7 ini apa ya namanya ya kok lupa apa ya apa ini pakannya ya ini khusus pakan azula sorry wolfia sama wolfia sama fur sama fur satu banding dua dari kecil jadi kira-kira pakannya ini sudah habis berapa ya habis berapa 800 ribu kalau tidak salah kalau tidak salah 800 ribu ya dua dua trembel apa dua ya dua karung dua karung trembel 800 ribu kita pakai yang sedang proteinnya yang furnya itu kemarin kenapa tidak 600 ribu biasanya kan trembel itu 320 330 kenapa tidak 700 ya 700 ribu lebih 100 kemarin pertama kali karena kemarin itu pas tidak punya duit pas pasan duit kita kita belikan eceran ada yang beli 10 kilo ada yang beli 5 kilo kalau ada duit beli 20 kilo kemarin itu tidak punya duit jadi kita beli ecer jadi malah mahal jadi saya sarankan teman-teman kalau misalkan punya duit ya jangan gue man mending beli banyak gitu kan ya itu tidur temannya pada udah semua ya ini alhamdulillah sehat-sehat semua ini umur 2 bulan bobotnya sesuai biasanya kalau misalkan kita ternak joper itu sesuai biasanya nah ini kira-kira butuhkan 1 karung lagi jadi trembelnya tadi 800 ya katakan 700 ya kalau misalkan teman-teman 1 karung langsung beli 1 karung langsung itu tinggal 1 karung lagi jadi total 4 itu mulai dari kecil sampai besar itu kira-kira kalau sampai panen itu 3 karung saja berarti berapa ya 900 ya dikatakan 1 juta kalau misalkan teman-teman menggunakan full pur tidak menggunakan wolfia atau pakan alternatif lainnya misalnya maggot atau bekecot atau azula atau yang lain lah ya itu biasanya membutuhkan trembel 1 juta 500 jadi kita hemat 500 ribu setiap kali panen ini 100 ekor ini minumnya ini full semua jadi semua sisi kita kasih wadah pakan ini minumnya ya saya keliling ini 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 semuanya semua sisi saya kasih pakan karena ini rapet ya sampai rapet ya kandangnya jadi kalau misalkan cuma satu saja sisi pakannya di sisi sini terus di sini enggak itu telat makanya itu gendean gendenan jadi yang lain nanti ada yang kurus ada yang gemuk jadi saya kasih semuanya rata ya keliling semuanya jadi kasih terus apa ya saya bahas lagi ya pak ya ya pokoknya tadilah bisa hemat pakan hampir 500 ribu ya sekitar 600 ribu 500 ribu ya hampir 500 ribu kita hemat pakan oke ini udah sehat-sehat ini berat rata-rata ya tadi sudah saya katakan 6 on sama 7 on rata-rata ini ini ada hampir gede satu bulan lagi kita panen segera-gera Februari awal tanggal muda Februari awal sudah panen rencana kita mau beli 300 karena 3 bulan lagi akan puasa ya hari raya ini jual belinya jualnya mahal per kilonya kalau ini sekarang saya gak tahu berapa per kilonya untuk joper karena belum jual juga ini awal dulu pernah tapi full pur kalau ini pur sama wolfia ini saya beliakan pakannya ini ini 1 banding 2 wolfia sama apa tadi pur ya sama pur ini udah makan tadi ini masih ya ini masih ya bintik-bintik kuning itu purnya jadi 1 banding 2 jadi lebih banyak wolfianya ini masih ada yang makan kita tunggu masa panennya minta doanya supaya pas panen itu mahal harganya gitu kan ya oke 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 apalagi yang saya bahas ini saya kebingungan oke ya sekiranya itu saja ya jadi mulai dari awal kita kasih wolfia sama pur 1 banding 2 alhamdulillah bagus teman-teman kalau misalkan ingin lebih bagus itu pakai tremble yang harganya hampir 400 ya 380.350 itu bagus jadi supaya tambah mempercepat perkembangan joper ya ini joper ini pamerannya banyak sekali masih beda dengan jantan itu kadang tuh kalau jantan dikasihkan ke warung-warung makan ayam warung-warung makan gitu kan ya itu kadang gak mau kalau jantan tapi kalau joper ini dia mau bakule kelem yang penjualnya penjual warung itu biasanya mau kalau joper karena lebih gurih ini ya lebih gurih joper ditimbang jantan oke sekian terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa like komen and share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses oke 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 oke